Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan, jumpa lagi dengan saya Kredi Dinamo Kali ini saya akan membahas soal putaran mesin ya Menggunakan ini Kita akan membahas lebih lanjut Saya jelaskan bahwa kabel yang coklat ini Yang coklat ini khusus masuk ke kapasitor Sini coklat Nah kemudian yang dari kapasitor yang biru ini Masuk ke biru Biru yang ke Sibel sini ya Nah kemudian yang hitam ini khusus ke listrik Sini Khusus ke listrik Yang biru ini kapasitor dan listrik Oke saya ulangi sekali lagi Nah ini yang coklat dari Sibel sini Masuk ke khusus ke kapasitor Nah kemudian yang biru dari Sibel Masuk ke kapasitor 1 Kemudian ke listrik 1 Yang hitam dari Sibel ini Masuk khusus ke listrik Ya untuk pompa yang akan kita tes RPM nya ini Ukurannya 055-075 HP Terus kapasitor ini ada 25 mikro Kemudian putaran RPM ini 2850 Ini karena sudah ke hapus jadi 2850 RPM Kawan-kawan kita nyalakan Dan kita lihat cara pengukuran RPM nya ya Nah ini RPM ini Menggunakan ini kita mengukurnya Mari kita coba Nah ini kawan-kawan Ini namanya takometer Untuk alat pengukur RPM Ini bisa dibeli di toko manapun ada Yang digital juga ada Mari kita ukur kecepatannya Ini cara mengukurnya Dipijit dilepas Nah sekali lagi Sekali lagi Nah ini ketemunya 2000 nya disini Ini hampir 3000 Tapi belum sampai 3000 2000 nya disini Ratusannya disini Jadi 2850 RPM Demikian kawan-kawan Nah itu Ini hasil dari reparasi gulungan Gulungannya digulung ulang Nah ini hasilnya Membuktikan 2850 RPM disini Ya ternyata Bisa diservis Terima kasih Tutup Oke kawan-kawan Sekian dari saya Itu sedikit tip dari saya Semoga bermanfaat Untuk Anda semuanya Silahkan yang kurang memahami Penjelasan dari saya Silahkan komentar di bawah Dan jangan lupa subscribe Like dan share Sekian dari saya Sub indo by broth3rmax